Terima kasih Bagi generasi sekolah tahun 80-an, momen reuni kerap dijadikan sebagai ajang temu setelah 42 tahun terjarak waktu Rata-rata sudah berkeluarga, beranak-pinak Bahkan, bagi kelompok sosial tertentu, ada juga yang sudah mempunyai cucu Saya adalah bagian dari generasi sekolah tahun 80-an tersebut Pendidikan SMA saya adalah sekolah menengah atas negeri 243 Pindrang Angkatan 1983, Kabupaten Pindrang Sebagai anak siswa-siswi, seragam kami adalah celana biru toska panjang Tradisi zaman tersebut modal celananya adalah cutbrai Modal celana dengan melebar di ujung bawah lalu menyempit di bagian atas Semakin lebar bagian bawahnya, semakin keren dilihatnya Saya ingat, seorang teman, sebut saja namanya Solihin Perawakannya kurus, rambutnya panjang belah dua Gaya jalannya dibuat mirip Bang Haji Roma Irama dalam film Berkelana Celana cutbrainya dijahit berwarna putih, padahal yang lain biru, agar kontras sehingga terlihat berbeda Dia adalah pemain favorit bola voli pada masanya Ada juga yang teman kami yang lain Panggilannya Kulu Pakmi, ciri khasnya adalah masuk kelas terlambat, bajunya jarang sesuai aturan baku sekolah Jika hari itu seragam pramuka, dia pakai baju putih Jika yang lain baju putihnya dimasukkan ke celana, dia terurai keluar Sementara buku yang dibawanya hanya satu buku tulis, dilipat menjadi dua, lalu dimasukkan ke kantong celana belakangnya Tidak juga lupa seorang teman yang lain Semasa sekolahnya dulu terlihat santui, murah senyum, dan tampak biasa-biasa saja Kini, nasibnya pun berbeda Ada juga teman yang sedemikian usilnya, sedemikian rajinnya berorganisasi, sedemikian terkenalnya karena prestasi, teman yang sok jagoan, dan seterusnya Rasanya perlu satu buku untuk mencatat semua cerita seru mereka Kenangan tersebut timbul saat momen reuni yang digelar setelah 42 tahun lulus sekolah Bayangkan tampang polos dan bersih dahulu kini telah berubah menjadi berkeriput, berkumis tebal, rambut beruban, dan yang hampir pasti berubah adalah badan melebar tak karuan Terutama kaum perempuan Grup WhatsApp tampak riuh ramai, tiada henti Sebagai orang yang tinggal di kawasan Sulawesi Selatan, identitas bahasa dan gaya berbahasa kami khas Jumlah chat kerap mencapai ribuan jika saya tak membuknya dalam hitungan lebih dari 24 jam Modal kalimatnya pun pendek-pendek dan ekspresif Tipikal kaum pantura yang spontan, terbuka, dan tidak basah-basi Saya sendiri sering melakukan aksi skip, tidak membaca seluruh chat karena teramat panjang Tidak merasa juga terganggu dengan panjangnya perbincangan Toh, tidak ada kewajiban mengeja seluruh kalimat yang ada di grup tersebut Sesekali saya membaca dengan cukup perhatian dan mencoba melakukan profiling kembali atas satu persatu teman sejawat semasa sekolah lanjutan pertama tersebut Ada yang menjadi TKI di luar negeri, jaksa, petani, buka bengkel, pedagang pakaian, toko kelontong, guru, dosen, penyanyi, pengusaha, atau pegawai negeri Ada yang sudah punya anak, ada yang janda, duda, dan ada pula yang menikah lebih dari satu kali Bahkan, mungkin juga ada yang sudah tiada, Al-Fatihah buat Ghani, Zano, Sita, Aminka, dan yang lain Jalan hidup memang tampak berbeda Satu hal yang sama adalah kita sama-sama sementara hidup di dunia Tidak abadi Itulah kenapa silaturahim itu mesti dijaga Bukan untuk ajang pamer harta dan kekayaan Namun untuk evaluasi diri seberapa kita mampu memberi dan berbagi kebahagiaan Paling tidak rasa empati atas jalan hidup yang tidak mudah bagi sebagian yang lain Reuni juga bukan untuk mengembalikan jatuh cinta kembali yang kandas Bukan untuk itu Perasaan cinta yang tumbuh saat sekolah SMA adalah kenaifan yang tak perlu diingat Anggap saja itu gurauan hidup seperti Tadzkiroh Ilahi Jika kamu beriman serta bertakwa Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan meminta hartamu Bagi orang beriman Nasib rezeki dan nasib jodoh adalah suratan yang patut untuk diimani Cerita jatuh cinta kembali paska reuni sehingga merusak rumah tangga adalah perilaku tak patut yang tidak perlu terjadi Saya kembali mematut-matut whatsapp grup pasca acara reuni Terlihat bahagia setelah reuni Semoga niatan menyambung silaturahim diganjar pahala keberkahan hidup dan kehidupan yang sementara ini Lagi-lagi, saya sendiri bahagia menilik kesuksesan yang diraih mereka Sekaligus memohon kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang sedang mendapati ujian hidup yang tak ringan Jalan hidup memang tidak sama Namun, ekspresi kebahagiaan dan kesyukuran tetaplah sama Senyum tulus, perhatian tanpa pamrih, dan doa yang saling terpauk untuk mengetuk pintu-pintu keberkahan langit Amin ya Rabbal Alamin